Intro Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya Intro Teror geng motor tak pernah berhenti membuat masyarakat resah Beranggotakan anak remaja hingga orang dewasa yang biasa mengatur geng Aksi geng motor tak hanya sekedar mengganggu lalu lintas Tetapi juga sampai merenggut korban jiwa Tak hanya di Indonesia, fenomena geng motor juga terjadi di berbagai belahan dunia Bila melihat sejarahnya, geng motor pertama dibentuk di Amerika Serikat Dan kemudian tersebar ke seluruh dunia Namun sebelum ada geng motor Para pengendara motor awalnya membentuk klub motor Pada 1903, klub motor pertama bernama Yonkers Motorcycle Club dibentuk di New York Aslinya berasal dari klub sepeda Yonkers kemudian menginspirasi pembentukan klub motor lain di berbagai kota Hingga terbentuk AMA pada 1924 Yang giat mempromosikan citra positif pengendara motor ke publik Di Indonesia, klub motor juga sudah ada sejak masa kolonial Belanda pada 1913 Bernama Magnet Klub ini didirikan oleh orang Belanda dan orang Eropa di Batavia Seperti dengan klub motor di Amerika Magnet juga kerap berkumpul dan touring keliling kota Saat itu, aktivitas klub motor memang hanya sebatas nongkrong, riding, dan touring bersama Karena mesin motornya masih belum cukup kuat untuk melaju dengan kecepatan tinggi Industri motor baru membesar saat Perang Dunia II berkejola Layaknya tank, mobil, dan pesawat yang dipakai oleh tentara dalam perang Motor yang juga jadi kendaraan tentara pun turut ditingkatkan kualitasnya Geng motor kemudian lahir ketika Perang Dunia II selesai Begitu para tentara Amerika Serikat pulang dan harus kembali menjalani kehidupan normal Ada banyak yang tidak bisa beradaptasi Sehingga mencari kembali kegiatan yang dapat memacu adrenalin mereka Salah satunya bergabung dengan klub motor Dengan banyaknya veteran perang yang berperilaku ugal-ugalan di jalanan Reputasi klub motor yang awalnya taat aturan dan tidak berbahaya pun perlahan-lahan berubah Namun kelahiran geng motor baru terpicu oleh kerusuhan di Hollister, California pada 4 Juli 1947 Akibat para peserta balapan banyak yang mabuk dan tidak dapat mengontrol diri Balapan motor di Hollister pun berubah menjadi kerusuhan yang dikenal dengan istilah Hollister Riode Setahun kemudian, lahirlah geng motor kriminal bernama Hells Angels di California Setelah cabangnya dengan cepat tersebar ke berbagai negara Kini Hells Angels merupakan geng motor terbesar di dunia Yang memiliki 467 cabang di 59 negara Selain Hells Angels, ada banyak geng motor lain yang tidak kalah berbahaya Dimulai dari Bandidos yang memiliki 14 cabang di seluruh dunia Anggota Bandidos telah terlibat perang geng yang brutal di Norwegia, Australia, dan Kanada Ada juga geng Outlaws yang mengaku sebagai geng tertua yang sudah berdiri sejak 1936 Sebagai rival besar Hells Angels, Outlaws terlibat dalam penyelundupan narkoba dan prostitusi di Amerika Di Indonesia, geng motor mulai bermunculan sejak akhir 1980-an di kota-kota besar Umumnya berada di Jawa Barat Geng motor terlawas di sana adalah Moonraker yang sudah berdiri sejak 27 Oktober 1978 Selain Moonraker, ada tiga geng lain yang dianggap sebagai empat geng terbesar di Jawa Barat Mereka adalah Great On Road, Brigade Seven, dan XTC atau Slate 2 Koitus